Sama-sama kita dukung channel ini dengan cara share, like, dan subscribe. Tombol merah guys, oke? Tema kita adalah Seorang bayi dan semak belukar Mesir dipenuhi orang Israel Firaun yang baru takut orang Israel akan menjadi terlalu kuat Maka ia memperbudak mereka dengan sangat kejam Firaun memerintahkan agar semua bayi laki-laki Israel dibunuh Seorang wanita menaruh bayi ke dalam keranjang Lalu menyembunyikannya di tepi sungai Kakak perempuan bayi itu mengawasinya Putri Firaun sedang mandi di sungai Ia menemukan bayi itu dan memutuskan untuk mengasuhnya San Kakak menawarkan bantuan ibunya untuk merawat bayinya Putri Firaun menamai bayi itu Musa Musa pun beranjak dewasa Suatu hari Ia melihat seorang Mesir memukuli seorang Israel Musa membunuh orang Mesir itu Lalu Musa melarikan diri ke Midian Dan menjadi gembala domba selama 40 tahun Musa sedang menjaga domba-dombanya di Gunung Horeb Suara Tuhan terdengar berbicara dari semak belukar yang menyala Musa Umatku sangat menderita Aku telah memilihmu untuk membebaskan mereka Aku tidak bisa Seru Musa Tuhan berjanji Aku akan membantumu Lemparkan tongkatmu itu Musa pun melemparnya Tongkat itu berubah menjadi ular Ketika diambil Ular itu kembali menjadi tongkat Masukkan tanganmu ke dalam jubahmu Perintah Tuhan Musa taat Lalu dia melihat Tangannya penuh luka penyakit Saat dimasukkan lagi Tangannya langsung sembuh kembali Perlihatkan itu kepada Firaun Perintah Tuhan Aku tak pandai berbicara Kata Musa Aku akan memberimu kata-kata Jawab Tuhan Abangmu Harun Bisa membantumu Maka Musa pun menghadap Firaun Untuk meminta orang-orang Israel Dibebaskan Sama-sama kita dukung channel ini Dengan cara Share Like Dan subscribe Tombol merah guys Oke A baby and a bush Egypt was filled with Israelites The new Pharaoh was afraid That the Israelites would become too powerful So he made them slaves And treated them very badly Pharaoh ordered that all baby Israelite boys Had to be killed One woman put her baby in a basket And hid him by the river's edge His sister watched him Pharaoh's daughter was bathing by the river She found the baby And decided to keep him His sister offered their mother's help To care for him Pharaoh's daughter named him Moses Moses grew up One day he saw an Egyptian Beating an Israelite Moses killed the Egyptian Then he fled to Midian And was a shepherd for 40 years Moses was watching his sheep On Mount Horeb The voice of God spoke From a burning bush My people are suffering Moses I have chosen you to free them I can't Moses cried I'll help you God promised Throw down your staff Moses did It turned into a snake When he picked it up It was a staff again Hooks Hooks Put your hand in your cloak God said Moses did He looked It was covered with disease When he did it again It was healed Show Pharaoh that God said I'm not a good speaker Said Moses I'll give you the words God said Your brother Aaron can help So Moses went to tell Pharaoh To set the Israelites free Sama-sama kita dukung channel ini Dengan cara Share Like Dan subscribe Tombol merah guys Oke See you next time Bye 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 Terima kasih.